Tapi yang perlu digarisbawahi, seseorang melakukan korupsi, seperti pasal 2 dan 3, tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Dalam kesimpulan dan rekomendasinya, BPK tidak menyebutkan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara. Tidak ada di situ. Itulah yang membuat kita menyesalkan proses penahanan yang begitu cepatnya. Sedangkan pihak kejaksaan sendiri pada waktu itu menunjuk pengacara yang direkomendasi oleh pihak kejaksaan. Sehingga Pak Tom Lembong tidak bisa melakukan apa-apa ya selain daripada menerima proses penahanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayuga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala riskinya. Masih soal kasus Tom Lembong ya. Nah ini netizen ini cerdik banget nih netizen ya. Terus menelusuri dan juga mengawal kasus Tom Lembong. Nah baru-baru ini jaksa kasus Tom Lembong kedapatan pakai jam seharga 1,1M. Padahal hartanya cuma 5 miliar. Dan itu tidak tercatat di LHKPN. Nah ini akan menjadi pertanyaan besar nih. Karena udah rame juga di akun X ya. Jadi makin kesini malah justru makin seru nih kasus dari Tom Lembong ya. Banyak pembahasan di belakangnya. Belum lagi statement dari Abdul Kohar ya yang mengatakan kata kejagung soal Tom Lembong atas dugaan korupsi tersangka tak harus dapat aliran dana. Nah ini menjadi pembicaraan juga oleh masyarakat luas ya. Dan juga teman-teman semua ada fakta terbaru ya. Kuota impor yang menjerat Tom Lembong ternyata alokasi untuk kooperasi Inkopol dan Kartika milik TNI Polri. Laporan BPK tidak ada kerugian negara dan tidak ada bukti aliran dana ke Tom Lembong. Gimana nih kejagung? Nah ini menjadi pertanyaan yang besar. Ini sudah dibicarakan di podcastnya Bung Hersebena Arief ya. Nanti kita lihat cuplikannya saja. Coba sekarang kita berpikir bersih ya. Bagaimana jika ada sebuah lembaga yang menangani kasus koruptor sementara di lembaga tersebut masih ada indikasi kotor. Seperti halnya jam tersebut yang lagi viral. Kan harusnya ini juga harus diusut nih. Kan makin panjang kan akhirnya. Di sini fakta-fakta terbaru akan terungkap guys. Netizen yang terus mengejar. Oke kita lihat dulu videonya. Penyidikan ini untuk tersangka yang kemarin baru dua hari. Itu sedang kita dalami. Tapi yang perlu digarisbawahi, seseorang melewati bidang korupsi, sepuluhnya pasal dua dan tiga, tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Ketika perbuatan dia melawan hukum, ketika perbuatan dia menyalahkan kewenangan, kesempatan karena jabatan, kuduannya daripadanya yang dapat menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, maka dapat dimuntai pertanggung jawaban secara hukum. Jelas? Pak, tapi di mana-mana Pak, yang namanya korupsi itu ujung-ujungnya uang Pak. Kalau yang korupsi ini gak dapat apa-apa, yang ngapain gitu loh? Kalau hanya menguntungkan temannya, atau anggotanya dan lain sebagainya, ya buat apa gitu loh? Tetap ujung-ujungnya itu uang, ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi. Ini banyak nih akhirnya yang berkomentar nih. Nah di video selanjutnya ini ya teman-teman semua, ada ungkapan dari Pak Hari Hamzah, pengacara Tom Lembong ya, yang mengatakan sesuatu yang perlu kita tahu juga. Kita lihat videonya. Kalau mungkin bisa kasih gambaran sedikit saja secara sederhana, ini kronologi penetapan tersangka, sejak mulai dari pemeriksaan, seperti apa dan apakah tim kuasa hukum melihat ada yang janggal, Mas Hari? Ya, Pak Tom Lembong ini sudah empat kali diperiksa ya, sebagai saksi, dan beliau hadir tepat waktu, sesuai dengan undangan dari pihak kejaksaan. Beliau telah menjelaskan dengan tuntas, terang, dan jelas dalam setiap pemeriksaan, namun beliau tidak didampingin pengacara pada saat itu. Yang kita sesalkan memang, ketika pada waktu beliau dipanggil sebagai saksi, lalu tiba-tiba dirubah statusnya menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tersebut. Nah, lalu dilanjutkan dengan penahanan. Hal ini yang kita sesalkan, apakah memang ada urgensi untuk dilakukan penahanan? Karena pertama, tentang kooperatif, dia sudah menunjukkan kooperatifnya selama ini. Lalu kedua, tentang misalnya menghilangkan barang bukti, semua barang-barang bukti yang terkait dengan surat menyurat ada di Departemen Pendagangan ya, itu Pak Tom Lembong tidak punya kuasa lagi di sana. Lalu yang ketiga, tentang kemungkinan dia melarikan diri. Pak Tom Lembong statusnya sangat jelas dan sangat mudah dipanggil, jadi tidak ada dasar untuk itu. Itulah yang membuat kita menyesalkan proses penahanan yang begitu cepatnya. Sedangkan pihak kejaksaan sendiri pada waktu itu menunjuk pengacara yang direkomendasi oleh pihak kejaksaan. Sehingga Pak Tom Lembong tidak bisa melakukan apa-apa selain daripada menerima proses penahanan tersebut. Itu yang kita sesalkan, Mbak. Baik. Mas Hari, tapi kalau kita melihat sejak penahanan, Pak Tom cukup tenang ya dengan wajah selalu tersenyum. Apa yang dikatakan oleh Tom Lembong kepada tim kuasa hukum? Ya, pertama sebelum penyidikan, kami minta izin untuk bicara dengan Pak Tom Lembong sendiri, dengan beliau. Beliau tegaskan, yakinlah, saya tidak bermain-main terhadap kebijakan saya. Dan saya tidak ada keuntungan apapun, sekecil apapun, baik buat diri saya apapun orang lain, terhadap kebijakan yang saya ambil. Semua proses betul-betul merupakan proses saya sebagai menteri yang harus saya lakukan. Jadi tidak ada yang saya khawatirkan, tidak ada yang saya takutkan. Itu yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong. Baik. Wow, fakta terbaru lagi nih ya. Janggal banget ya. Untungnya saja sekarang Tom Lembong sudah didampingi oleh pengacara yang kita tahulah ya. Beliau adalah salah satu tim kemenangan dari Panis Baswedan. Jadi insya Allah mantap. Nah teman-teman semua mengenai Bapak Abdul Kohar ya. Jaksa kasus Tom Lembong yang kedapatan pakai jam mahal ini, nanti kita akan bedah ya teman-teman semua. Tapi di video selanjutnya ya, sekarang kita fokus dulu ke kasus dari Tom Lembong sendiri. Karena ini ada fakta terbaru lagi nih. Yang disampaikan di podcast Bung Hersu Benar Arief. Kita lihat dulu cuplikanya. Ini ada data Mas Hersu, yaitu bahwa dari data ini kita bisa melihat bahwa impor yang dilakukan tersebut adalah karena permintaan dari Kooperasi Inkopol. Inkopol ini adalah Induk Kooperasi Polisi. Sudah permintaan dari Puskopol, Pusat Kooperasi Polisi. Kooperasi Kartika, ini dari TNI Angkatan Darat. Dan lembaga, ini adalah lembaga-lembaga ekonomi dari TNI dan polisi lah. Yang terbanyak malah polisi di sini ya Mas Hersu. Perusahaan importir gula, kristal, mentah dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula tahun 2016. Perusahaannya bla 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 bla, jumlahnya sekian. Dan pelaksana operasi pasar gulanya adalah Inkopol, Inkopol, Inkopol. Banyak sekali yang Inkopol. Kemudian Inkop Kartika, Inkop Kartika, SKKP TNI, Puskopol. Dan sebagainya ya. Saya rasa di sini bisa dibaca oleh teman-teman semua. Di sini disebutkan penugasan dari Menteri Perdagangan, tapi penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak kooperasi, yaitu Induk Kooperasi Polisi, Pusat Kooperasi Kepolisian, itu tadi yang sudah saya sebutkan, Satuan Kooperasi Kejahatan Prajurit TNI Polri atau SKKP TNI Polri, dan sebagainya. Dan ada jumlahnya di situ Mas Hersu, ada nama PT-PT-nya. Saya rasa juga ini yang membuat Tom Lembong juga tersenyum Mas Hersu. Karena memang ada dasar. Sebagai anak kolong kita paham. Biasanya kooperasi-kooperasi begini ini penting banget, karena ibu-ibu istri, si prajurit itu bisa utang dulu di kooperasi-kooperasi ini. Nanti begitu suaminya gajian baru bisa dibayar. Jadi saya kira ini bukan korupsi kalau yang namanya seperti ini. Ini kan mesejahterakan para prajurit, terutama TNI ya Mbak Agia. Iya, sangat. Yang paling banyak ini polisi. Ini dapur lah ya. Permintaan, kita jumlah polisinya kan ada berapa ratus ribu. Begitu jumlah TNI. Kemudian negara hanya bisa memberikan kesejahteraan sekian, apalagi kalau pangkat masih rendah. Mereka ya di pertengahan bulan saja sudah kebangpis, kan kurang lebih demikian. Jangan bilang bahwa, iya tapi kan polisi misalnya ya, mohon maaf itu sudah mereka bisa melakukan pungutan di jalan apa dan sebagainya. Iya, ada yang begitu. Tapi kan banyak juga yang tidak. Yang enggak, yang enggak berbagian. Dan mereka ini hidup kebangupis juga, ya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam kesimpulan dan rekomendasinya, BPK tidak menyebutkan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara. Tidak ada di situ. Nah loh, fakta terbaru lagi ya. Yang ternyata, yang sudah dijelaskan tadi ya, kita tahu semua nih sekarang. Dan ternyata juga tidak ada kerugian negara kan katanya. Hmm, gimana ini guys? Makin kesini, makin terlihat saja ya. Sebelum kita lihat ya, komentar di akun X, kita lihat dulu nih. Berita dari Detik News. Ya, teman-teman semua, gue bacain ya. Komisi 3 DPR minta kasus Tom Lembong diperjelas. Bisa timbulkan tuduhan. Kejaksaan Agung hendaknya jelaskan ke publik kasus dugaan tipikor tindakan pidana korupsi Tom Lembong, kata Habibur Rahman kepada wartawan. Nah, sekarang gue bacain dari akun TikTok ini ya, teman-teman semua. Jadi, ini artinya bukan proksi Prabowo yang mempermainkan semuanya, tapi proksi RD. Gue nggak tahu sini siapa ya. Solusinya, jika tidak ada kerugian negara, maka coba periksa semua mendak era Jokowi 2014 sampai 2024, agar tak terkesan tebang pilih. Berarti bisa dikatakan TL Tom Lembong adalah target bahan pembusukan oleh salah satu proksi kuat. Ya, ini masih dugaan ya, teman-teman semua. Jadi, ini komisi tiga, Bung Habibur Rahman ya, yang langsung mengatakan, untuk kejaksaan Agung hendaknya jelaskan ke publik kasus dugaan tipikor Tom Lembong. Ini jelas ya, udah hanya tonton semua. Sekarang kita bisa mengambil hikmah dari ini semua guys. Gara-gara kasus Tom Lembong ini ya, akhirnya nantinya rakyat meminta kepada Kejagung untuk memeriksa semua kementerian perdagangan ya, setelah Tom Lembong nih, sampai tahun 2024. Nah, kalau udah kayak gini kan, jadi tidak terlihat tebang pilih nih. Keren pokoknya. Nah, sekarang kita lihat dulu di akun X ya. Dari King Purwa, yang jelas menerima aliran dana 400 miliar itu diantaranya Induk Kooperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Kooperasi Kepolisian, Inkop Kartika, Satuan Kooperasi Kesejahteraan Prajurit, SKKP, TNI Polri, dan Perusahaan TW. Namanya nggak boleh disebutin katanya ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan di podcast Bung Hersebono Arief ya, yang kita dengar tadi. Coba kita lihat komen dari para netizen nih. Dari Benika Harman, luar biasa. Kita dukung, Jaksa Agung untuk bongkar semuanya ini. Ya, benar. Kita dukung ya, teman-teman semua. Coba dari Raden, WK, WK, WK. Udah biarin aja dulu. He is an idiot. Pasti dia santai karena tahu hal seperti ini akan terjadi. Pasti sudah menyiapkan. Dari awal muncul kasus ini, gue cuma ketawa-ketawa aja. Entah kenapa, penangkapan beliau ini terasa lucu banget. Karena menurut gue, justru ini bakal jadi buah si malakama kedepannya. Hih, ngeri ya guys ya. Tapi karena ini kejadian 2015, maka yang akan bisa terkait ya sama pendahulunya. Siapa tuh? Dari Zeko ya, dibalik kesulitan ada kemudahan. Kalau Tom Lembong buka data ini di media dan pengadilan, maka akan ada banyak aparat, pejabat, bahkan mungkin presiden terdahulu yang keseret karena kasus ini. Ya mungkin ini, teman-teman semua. Hikmah dibalik ini semua. Kita, para netizen, tetap akan semangat mendukung kasus koruptor ini untuk segera ditindak. Yang koruptor untuk segera dihukum seberat-beratnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Tiga harus ya. Poin pertama, karena setidaknya disini sudah memenuhi unsur penyalahgunaan WW6 atau jabatan, unsur pembuatan melawan hukum karena tidak sesuai undang-undang, dan unsur menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Poin kedua, Tom Lembong sebagai menteri memberikan izin ke sembilan perusahaan swasta untuk mengolah GKM, gula kristal mentah, menjadi GKP, gula kristal putih. Dan Charles Sitorus sebagai pihak dari BUMN, yaitu PT. PPI, terlibat dalam perjanjian kerjasama dengan sembilan perusahaan swasta tersebut. Poin ketiga, setelah diolah menjadi GKP, oleh perusahaan swasta tersebut dijual ke pasaran, sehingga perusahaan swasta itu mendapat keuntungan senilai kurang lebih 400 miliar, yang mana seharusnya itu menjadi keuntungan BUMN. Lain kalau GKP-nya dibeli oleh BUMN, dan yang menjual ke pasaran adalah BUMN. Poin keempat, yang dilarang impor itu GKP, alias yang boleh mengimpor GKP hanya BUMN. Dan seharusnya untuk pemenuhan stok gula yang diimpor adalah GKP-nya langsung. Nah, salahnya Tom Lembong adalah, dia pakaiannya surat, bukan permendan. Dua, PT. PPI yang terlibat sebagai BUMN seharusnya membeli GKP dari sembilan perusahaan swasta tersebut, sebelum dijual ke pasaran. Nah, kan disini sudah melibatkan BUMN, yaitu PT. PPI. Pertanyaannya adalah, izin yang diberikan Tom Lembong itu sempet as mengolah atau menjual. Atau jangan-jangan sama kasusnya, kayak dia ternatangan tapi nggak baca. Gue nggak mau belain Tom Lembong, karena ngapain juga temen gue bukan, bokap gue bukan, suami gue bukan. Kalau dia salah, adili dia seadil-adilnya. Karena habis ini, gue juga nungguin mendak-mendak lain untuk diusut kasus tentang impor gulanya. Jangan tutup mata ya, Tom Lembong itu impor gula sekitar 5 juta ton. Enggar Triastolukitas, banyak 15 juta ton. Agus Suparmantos, banyak 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, 13 juta ton. Dan Zulkifli Hasan, 18 juta ton. Kira-kira kenapa ya, dari banyaknya mendak Jokowi yang impor gula, cuma Tom Lembong doang yang dipanggil kejagung. Padahal kejagung sendiri yang bilang kalau kasus impor gula ini terjadi di tahun 2015-2023. Kalau gitu, logisannya ambil keputusan setelah Tom Lembong juga terlibat dong. Kalian lihat data ini. Grafik konsumsi dan produksi gula dari 2015-2023. Grafiknya sama loh. Nggak ada satupun tahun di mana produksi gula di negara kita itu melebihi jumlah konsumsinya. Jadi gue bener-bener pengen tahu apakah benar di tahun 2015 itu terjadi surplus gula. Terus kita lihat satu data lagi ya. Gue harap kalian nggak tutup mata. Ini adalah grafik produksi dan impor gula di Indonesia dari tahun 2000-2023. Kalian bisa fokus aja sama yang warna biru dan oranye. Dimana sejak tahun 2015 aja, impor gula itu selalu bertambah. Padahal kalau kita lihat produksinya tuh cenderung stabil. Katanya harusnya impor itu sesuai kebutuhan kan. Tapi tiap tahun produksian dalam negeri nggak berkurang, tapi kok impornya nambah drastis banget. Emangnya iya konsumsi kita sebanyak itu. Jadi please usut tuntas kasusnya Tom Lembong, tapi jangan lupa untuk dibuka ke publik semuanya karena banyak banget tanda tanya dan blur di dalamnya. Jangan sampai ini cuma kriminalisasi terhadap oposisi ya. Emang hidup sebagai oposisi di negara ini tuh susah ya kayaknya. Makanya negara ini nggak bisa maju gitu. Jadi kalau emang negara ini satu tujuan nggak ada oposisi, jadi sebarangan dong. Padahal kemarin tuh ada kasus loh. Dugaan jual-beli izin tambang ilegal oleh Bahlila Hadalia. Dan kasusnya ini katanya udah masuk ke KPK. Tapi tiba-tiba karena si Bahlil ini masuk dalam pemerintahan yang sekarang, tiba-tiba kasus ini hilang. Padahal ini kasusnya ini udah ada di depan mata dan udah ada di lapangan. Udah dibuktikan gitu. Terus sempat nih di 2022, sempat booming kasus korupsi minyak goreng. Sehingga minyak goreng itu harganya bisa melambung tinggi. Bahkan ada yang sampai Rp50.000-Rp60.000 gitu ya. Terus ini bener-bener kejadian di lapangan. Banyak ibu-ibu yang udah pada ngantri gitu ya. Tapi ini si Erlangga berhubung dia gabung sama pemerintahan. Sekarang kasusnya adem-adem aja gitu ya. Padahal dia tersarat loh di sini. Tapi tiba-tiba kasusnya hilang. Dianya masuk pemerintahan. Apalagi nih yang nggak ada tanah IKN 190 tahun. Tambah berguikan negara. Tapi kagak ditangkep. Emang di negara ini tuh pokoknya oposisi tuh bakal jadi masalah. Jadi kalau kalian pengen hidup dengan santai, hidup dengan tenang gitu. Gabung aja pemerintahan sekarang gitu. Walaupun banyak penjilat di dalamnya. Kalau berbicara Tom Lembong menjadi tersangka. Karena kebijakan yang merugikan negara. Seharusnya seluruh kebijakan yang merugikan negara. Juga harus diperiksa. Juga harus diaudit. Seperti proyek tol, bandara, IKN, food estate, kereta cepat yang sudah jelas-jelas merugikan negara. Dan masalah impor Tom Lembong. Tom Lembong mengimpor 5 juta ton gula. Dan masih banyak mendak-mendak yang lain mengimpor lebih dari jumlah yang diimpor oleh Tom Lembong. Seperti Enggar Tiastro yang mengimpor 15 juta ton gula. Dan seperti Agus Suparmanto yang mengimpor 9,5 ton gula. Rekor impor gula jatuh kepada Julki Prihasan. Yang dimana Julki Prihasan mengimpor 20 juta ton gula. Tapi tidak dipermasalahkan. Dan yang lucunya, Kejagung sudah membatasi. Kalau mereka tidak akan memanggil Julki Prihasan seperti ini. Iya, seperti ini. Kasus impor gula. Kejagung pastikan tak akan panggil mendak Julki Prihasan di kasus korupsi impor gula. Kok bisa? Jabatannya sama. Pewenangnya sama. Dan jumlahnya lebih banyak dia. Kok bisa? Kenapa Tom Lembong disebut melawan aturan? Karena adanya Kemendak nomor 18 tahun 2021. Yang dimana ada larangan impor gula di dalamnya. Itu kan yang menjadi dalil untuk menersangkakan Tom Lembong ini. Padahal untuk menersangkakan seseorang harus membutuhkan data dan bukti yang kuat. Dan di samping itu, padahal Kejagung sendiri yang bilang kalau dia belum menemukan bukti transaksi atau bukti suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh Tom Lembong. Ini menersangkakan hukum lembong hanya berdasarkan Kemendak 18 tahun 2021. Padahal impor tersebut dilakukan pada tahun 2015, 9 tahun yang lalu. Kalau dalam asas hukum, ya seperti ini. Ketika Indonesia meratifikasi perjanjian internasional seperti GAT atau aturan itu menjadi bagian dari hukum nasional yang diakui di atas aturan domestik lain yang mungkin bertentangan karena kebijakan impor tanpa kuota itu sesuai dengan GAT. Aturan atau kebijakan dalam negeri yang melarang bisa dianggap tidak berlaku sehingga tindakan Tom Lembong dianggap sah. Makasih analogi kecil kayak gini nih, lu makan di sebuah restoran dan ketika lu makan, lu gak bisa menghabiskan makanan tersebut. Abis itu lu bayar terus lu pulang. Dan keesokan harinya, restoran itu membuat peraturan di mana para pelanggan yang tidak menghabiskan makanannya akan disangsi. Dan dengan aturan itulah lu bakal dikenakan sangsi. Padahal lu melakukan itu sebelum aturan itu dibentuk. Itu dia, itu yang namanya konyol. Seolah-olah bahwa ada politisasi dan kita sudah sampaikan, di mana politisasinya? Gini ya Pak, dengar ya Pak. Jangan Bapak pun juga betungki ya. Yang dikatakan politisasi itu, publik menilai saat ini, ada kecenderungan tebang pilih. Ini yang saya lihat fenomena di publiknya. Ini bukan pernyataan saya, tapi saya melihat respon dari masyarakat itu. Kenapa ini menjadi berbau sedikit politis. Karena masih banyak kasus-kasus besar yang sudah hampir dipiralkan seluruh Indonesia. Kenapa tidak kalian ungkap-ungkap, tungki. Lalu, kasus Tom Lembong ini di 2014 kurang lebih begitu. Habis itu, Tom Lembong tidak lama diresafel. Ada menteri pengganti Tom Lembong. Kota yang lebih mengerikan lagi. Ada yang 8,5 juta ton, 13 juta ton, 18 juta ton, 15 juta ton. Jadi menurut Anda ini, angka 18 itu lebih besar dari 5? Atau betungki kita semua ini? Aku tidak peduli, Pak. Kalau si Tom Lembong itu benar-benar korupsi, kan penjara kan ya. Tetapi, kalau dia tidak ada korupsi, jangan kalian cari celah. Begitu maksud kami itu masyarakat. Kami masyarakat ini, Pak. Kalau Bapak itu keliling secara otodidak, Bapak akan menemui rakyat yang betungki semua sekarang. Rata sudut yang betungki. Kami sudah pening ini. Betul. Aku sebentar lagi ini mau mencret aku ini. Cukup banyak masalah yang sudah diviralkan oleh masyarakat netizen-netizen. Seharusnya kalian kejagung ini, Cukup enak kerja kalian sudah. Dibantu sama netizen. Masalah blok medan, netizen bantu. Masalah apa lagi? Nickel, timah, tungki, segala macam lah. Pokoknya, kerugian negara yang cukup-cukup banyak. Empat miliar itu. Kalau bagi negara guling-guling di abu, Yang triliunan enggak dipongkar. Yang empat miliar. Enggak masalah jangan ada yang tersinggung. Kami masyarakat ini mau lihat kebenarannya. Begitu, Pak. Jadi jangan. Gimana lah ya? Entahlah suka hati kalian. Aku udah pening kepala aku. Aku begini ya. Kalian dengar ya. Tungki, netizen, dimanapun kalian berada. Mau kalian itu teman aku, Mau kalian itu haters aku, aku enggak peduli. Atas nama kejahatan nasional, Baik itu korupsi, narkoba, apapun. Aku tidak mentolerir. Baik dia itu sahabatku, Baik dia itu saudaraku, enggak peduli. Penjarakan dia. Enggak ada. Tetapi, mekanisme yang baik ditunjukkan kepada kita. Benar murni untuk kasus hukum, Bukan politisasi. Itu. Udah lah, aku mau deres dulu nih. Menoreh getah aku di malam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax